KANIBALISME 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 merupakan sebuah fenomena di mana satu makhluk memakan makhluk sejenisnya. Dalam dunia hewan, KANIBALISME sering terjadi seperti laba-laba betina membunuh dan memakan laba-laba jantan sebagai nutrisi bagi laba-laba betina. Tapi, dalam dunia manusia, KANIBALISME merupakan hal yang tabu. Namun, di era modern, masih banyak kasus KANIBALISME yang terjadi di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Berikut 10 Aksi KANIBALISME yang menggegarkan di dunia. William Sherbrooke William Sherbrooke lahir pada 22 April 1884. Pria ini bekerja sebagai reporter di New York Times. Dia dikenal sebagai penulis buku travel dengan cara yang sangat aneh di mata masyarakat. Salah satu bukunya yang paling terkenal adalah JUNGLE WEST. Dalam buku ini, William mengisahkan secara detail perjalanannya ke Afrika Barat di mana ia bertemu sebuah suku terasing yang disebut dengan Burwe. Suku ini juga dikenal sebagai salah satu praktisi KANIBALISME di mana mereka terbiasa mengkonsumsi mayat anggota suku lain yang mati setelah menyelesaikan tugasnya meliput keanehan suku Gurwe. William menjadi bertanya-tanya bagaimana sebenarnya rasa daging manusia hingga akhirnya ingin mencobanya sendiri. Karena itu, William kemudian kembali kepada suku Gurwe dan ikut dalam salah satu ritual KANIBALISME mereka. William menyatakan bahwa daging manusia rasanya mirip dengan daging sapi. PETTER BRYAN PETTER BRYAN lahir pada 4 Oktober 1969 di London, Inggris. Pada tahun 1987, Brian berusaha untuk melempar salah satu tetangganya yang tinggal di Flying Angel di Custom House, London, Timur. Korban berhasil melarikan diri meninggalkan Brian dengan luka yang talang di bagian kepala. Korban diinterogasi oleh polisi mengenai luka di kepala Brian, tapi tidak ada tindakan yang diambil. Brian berhasil membunuh seorang wanita berusia 21 tahun yang merupakan asisten tokoh bernama Nissan Seth dengan palu dan mengakui kejahatannya kepada pihak berwenang. Dia dikirim ke rumah sakit Rattan Shikil pada tahun 1994. Menurut para perawat, Brian seperti baik-baik saja. Dia membuat kemajuan dalam periraku, sikap, kedewasaan, hubungan, kemarahan, dan wawasannya. Brian dipindahkan ke rumah sakit umum Newham, tetapi diberi kebebasan pada Februari 2004. Brian keluar dari Newham dan kemudian membunuh temannya Brian Cherry. Kali ini Brian memutilasi korbannya menggunakan gergaji dan pisau. Ketika polisi datang, mereka menemukan sisa-sisa otak korban dipanggang di dalam wajan. Brian menyatakan telah membanggang otak korban menggunakan magarin. Brian kembali membunuh salah satu pasien bernama Richard Rodwell, namun sebelum liatnya kesampaian, Brian lebih dulu tertangkap. Jorgen Nego Monte de Severa Jorgen Nego Monte de Severa, seorang warga Brazil, bersama dua orang istrinya, Isabella Cristina Pires dan Bruno Cristina Oliviera da Silva, ditangkap di kota Granhoun pada April 2012. Karena diduga membunuh seorang wanita tunawisma bernama Jessica Camilia da Silva bulan April 2012. Mereka membujuk korban ke rumah dengan alasan membutuhkan seorang pengasuh. Tidaknya mengaku di pengadilan untuk membunuh dan memakan korban mereka sebagai bagian dari ritual penyucian. Sisa-sisa manusia ditemukan di kebun belakang rumah yang mereka miliki bersama. Mereka juga mengaku membunuh dua wanita lagi di mana sebagian jasad para korban mereka masak, sementara sebagian lagi dijual. Di dalam pengadilan, George dijatuhi hukuman penjara 23 tahun, sementara untuk kedua istrinya masing-masing mendapat 20 tahun. Jeffrey Rioner Demer Jeffrey Rioner Demer dikenal juga sebagai Miywaki Cannibal atau Monster Miywaki, seorang pembunuh berantai Amerika yang telah melakukan pembunuhan dan pemotongan terhadap 17 orang yang berumur sekitar 14-36 tahun dari tahun 1978 hingga 1991. Sejak kecil, Demer sering melakukan mutilasi pada binatang-binatang yang telah mati dan menjadi pemabuk pada masa remajanya. Demer mengisahkan bahwa bagian tubuh yang paling disukainya adalah pahak dan lengan bagian atas. Menurutnya bagian ini adalah yang paling lezat dari tubuh manusia karena rasanya tidak beda jauh dengan beef spanner loin. Pada tahun 1992, Demer dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Pada tanggal 28 November 1994, ia dipukuli oleh teman satu selnya, Christopher Sefer, sampai meninggal. Tobias Senibau Tobias Senibau lahir pada 25 April 1922. Adalah seorang seniman. Pada tahun 1955, Tobias memenangkan bewa siswa untuk berpergian dan belajar melukis di Peru. Ketika di sana, Tobias mendengar cerita tentang Arambun, sebuah suku terasing yang tinggal di hutan. Kekejaban suku ini tidak membuat Tobias takut, tetapi malah membuatnya tertarik untuk mengenal lebih dekat. Ia tinggal bersama suku Arambun, selama tujuh bulan dan mengatakan bahwa ia telah bergabung dengan suku itu dalam kanibalisme pada suatu kesempatan. Pada Memokit Deriven yang diterbitkan pada tahun 1969, Tobias menyatakan bahwa daging panggang manusia terasa seperti daging babi. Armin Mewes Armin Mewes lahir pada 1 Desember 1961 adalah seorang teknisi komputer di Jerman. Namanya mulai terkenal pada tahun 2001 setelah memakan Almano Brandes dengan memasang ikan yang isinya mencari seseorang untuk dibunuh dan dimakan. Mereka bertemu pada Semembaret 2001 di rumah Mewes. Mewes kemudian membantai Brandes dan meletakkan mayatnya pada pengair daging. Selama 10 bulan ke depan, Mewes mengkonsumsi sekitar 20 kg daging. Semua kejadian tersebut direkam pada video yang kemudian disita oleh pihak berwenang dan selamanya disegel dari publik. Mewes mengatakan jika daging Brandes seperti babi, meski dengan tekstur agak keras, namun memiliki aroma kuat serta rasa sedikit pahit. Isei Sagawa Isei Sagawa seorang pria berkeluarga negaraan Jepang lahir pada 26 April 1949 dalam keadaan prematur. Dia mulai tertarik dengan kanibalisme saat nasi anak-anak. Sagawa pindah ke Paris untuk kuliah di Universitas Sorban. Kejadian mengerikan ini terjadi pada tahun 1981. Sagawa menembak teman sekelas yang bernama Renan Helfan di bagian leher. Tak berhenti di sana, Sagawa juga mempokosa mayat Rinne baru kemudian memakan dagingnya. Sagawa mengatakan jika rasa daging manusia seperti daging sapi kobe setelah dibumbui. Saat ini, Sagawa hidup bebas di Jepang. Bahkan menjadi terkenal setelah ia menulis buku berjudul In the Vogue yang menjelaskan pengalamannya memakan daging manusia. Anehnya, buku tersebut menjadi bestseller dan membuatnya terkenal di Paris dan Jepang. Omaima Nelson Omaima Nelson adalah seorang wanita asal Mesir namun pindah ke Amerika Serikat pada tahun 1986. Dia bertemu dengan William Nelson yang merupakan seorang pilot pada Oktober 1991 hingga akhirnya menikah dua bulan kemudian. Omaima mengklaim bahwa suaminya telah berlaku jahat badannya bahkan memaksanya dalam berhubungan badan selama sebulan. Tiga minggu tepatnya hari Thanksgiving 1991 Omaima membunuh suaminya menusuknya dengan gunting lalu mulai memukulinya dengan setrika pakaian. Untuk menghilangkan barang bukti Omaima menggoreng jari-jari suaminya memasak kepalanya dan merebus tangannya untuk menghilangkan sidik jarinya. Dia kemudian mencampur bagian tubuh ibu dengan kalkun tes giving yang tersisa dan membuangnya di tempat pembuangan sampah. Dia memberitahu psikiater bahwa dia telah memasak turang rusuk suaminya dengan saus BBQ dan memakannya. Loi Bakton Seorang pria asal Filipina berusia 21 tahun bernama Loi Bakton ditangkap polisi dan mengaku telah melakukan pembunuhan lantaran dirinya merasa kesal diajak berbicara bahasa Inggris. Loi menghantam kepala korban dengan besi dan kepalanya dipenggal menggunakan alat semacam sabit. Kemudian ia memasaknya dan memakan bagian otaknya. Polisi menemukan tubuh setengah tak berbursana tanpa kepala 2 km jauhnya dalam kondisi terikat. Sumanto Sumanto lahir pada tanggal 3 Maret 1972 di Pelumutan Jawa Tengah. Pada awal tahun 2003 namanya dikenal secara luas di Indonesia sebagai kanibalisme yang terlibat kasus pencurian mayat darina dan memakannya. Sumanto mengaku tengah mendalami ilmu hitam di bawah bimbingan seorang guru yang ia dapat sewaktu merantau ke Rampung pada tahun 1988. Dengan memakan mayat ia percaya ini akan memberikannya kekuatan batin supranatural badannya akan menjadi kebal tak terluka oleh goresan senjata dan mendapat ketenangan batin. Tentu kejadian dan keterangan itu membuat heboh masyarakat terutama tetangganya. Sumanto mengaku telah memakan tiga orang di tempat yang berbeda yaitu di Lampung dan Pubalinga. Para pakar berpendapat bahwa Sumanto mengidap penyakit jiwa. Dirinya dijatuhi hukuman 5 tahun penjara akan tetapi ia dibebaskan pada tanggal 24 Oktober 2006 yang bertepatan dengan Hari Raya Idu Fitri karena berkelakuan baik selama di penjara. Ia kemudian ditampung di rumah rehabilitas Anur Bungkanel Karanganyar Pulgolingga. Berulang kali Sumanto mencoba dikembalikan ke keluarganya namun selalu berujung dengan penolakan dari warga setempat. Sumanto pun terpaksa dikembalikan ke rumah rehabilitas untuk waktu yang tak ditentukan.